Italia merupakan salah satu negara yang tengah menjalani karantina karena keganasan virus Corona salah seorang warganya kemudian menulis surat yang ditujukan kepada dunia surat tersebut berisi pengalamannya sebelum pasien virus Corona di Italia membeludak dan mengakibatkan Italia harus lockdown dalam surat itu warga Italia tersebut menghimbau dunia untuk terus berhati-hati dan waspada dalam menghadapi virus Corona berikut adalah isi dari surat tersebut Italia menjadi satu dari beberapa negara di dunia yang di karantina karena virus Corona yang luar biasa situasi di sini saat ini buruk namun yang lebih buruk lagi adalah melihat dunia merasa seolah-olah virus Corona tak akan menyentuhnya kami telah mengalaminya sehingga kami tahu apa yang sedang kalian pikirkan saat ini semua berawal dari tahap pertama dimana kami tahu virus Corona itu ada dan sudah ada kasus di negara kami banyak yang kemudian berpikir tidak ada yang perlu dikhawatirkan virus Corona hanyalah flu dengan tingkatan yang lebih parah selain itu banyak juga yang berpikiran tidak mungkin terjangkit karena usia yang masih muda kemudian ketika beberapa orang mulai menggunakan masker saat atau pergian mulai sering mencuci tangan beberapa dengan mudahnya menganggap semua orang berlebihan dan mereka tetap akan menjalani hidup seperti biasa tanpa rasa ketakutan lalu masuk ke tahap kedua dimana angka kasus virus Corona terus meningkat dengan signifikan hingga pada 22 Februari 2020 satu hingga dua kota di Italia di karantina bahkan ditetapkan menjadi red zone atau zona merah di saat itu kami mulai merasa khawatir tapi kami masih berpikir petugas medis akan merawatnya sehingga tidak perlu panik kami juga masih akan berpikir beberapa orang yang meninggal karena virus adalah orang-orang tua dan menganggap media hanya membuat kepanikan kami masih terus menjalani hidup seperti biasa dan terus bertemu dengan teman-teman karena menganggap semua baik-baik saja setelah itu jumlah pasien meningkat dengan cepat angka tersebut menjadi dua kali lipat dalam satu hari angka kematian juga menjadi lebih banyak kemudian pada 7 Maret 2020 4 wilayah dengan kasus tertinggi diisolasi dan ditetapkan zona merah hingga 25% dari negara Italia diisolasi sekolah dan universitas ditutup namun kantor-kantor bar hingga restoran dan tempat-tempat umum lainnya masih tetap buka informasi tersebut diberitakan oleh media sebelum pemerintah memberitakannya hal tersebut membuat sepuluh ribu orang dari zona merah kabur kembali ke rumah mereka masing-masing sebagian besar populasi di Italia masih melakukan aktivitas seperti biasa mereka tidak menyadari betapa seriusnya situasi yang sedang mereka hadapi dimanapun mereka mengingatkan orang-orang untuk mencuci tangan dan mengurangi kegiatan di luar sebagian besar akan menolak bahkan setiap 5 menit di televisi selalu mengingatkan tentang aturan ini namun tetap saja tidak dihiraukan angka kasus virus corona terus meningkat bahkan sudah mencapai angka yang sangat tinggi sekolah dan universitas di seluruh Italia ditutup selama sebulan situasi ini ditetapkan menjadi situasi darurat kesehatan nasional rumah sakit penuh bahkan seluruh unit dikosongkan untuk pasien virus corona tenaga medis kurang hingga akhirnya memanggil kembali pensiunan untuk bekerja lagi namun tetap tidak ada perubahan yang berarti mereka telah bekerja sebisa mungkin para dokter dan suster terinfeksi dan menularkannya kepada keluarga mereka terlalu banyak kasus pneumonia terlalu banyak orang yang membutuhkan ICU dan tidak cukup tempat untuk semua orang sehingga para dokter harus memilih mana yang harus ditangani berdasarkan pada peluang hidup pasien artinya pasien stroke dan pasien lainnya tidak dapat ditangani lantaran pasien corona menjadi prioritas tidak ada sumber daya yang cukup untuk semua orang sehingga mereka harus didistribusikan untuk hasil terbaik saya berharap situasi ini hanyalah ilusi tapi itulah yang terjadi orang-orang meninggal lantaran tak ada lagi tempat seorang teman dokter bercerita dirinya hancur lantaran membiarkan tiga orang meninggal hari itu para perawat menangis melihat orang-orang meninggal dan tak bisa berbuat apapun mereka tak bisa memberikan oksigen karena harus mengutamakan pasien prioritas situasinya sangat kacau virus corona dan krisis adalah hal yang mereka dengar di mana-mana masih ingat dengan 10.000 orang yang kabur dari zona merah? setelah itu orang-orang masih pergi bekerja berbelanja, pergi ke apotek dan bisnis pun juga masih buka pada 9 Maret 2020 Italia mendeklarasikan untuk lockdown tujuannya untuk mengurangi penyebaran virus orang-orang mulai ketakutan mereka mulai menggunakan masker dan sarung tangan setelah itu semua bar, restoran dan shopping center tutup kecuali supermarket dan toko obat mereka dapat bepergian bila mereka telah mendapat sertifikasi sertifikasi itu berisi nama, asal dan tujuan untuk bepergian sangat banyak polisi yang berjaga di banyak lokasi dan ketika mereka tidak membawa sertifikasi mereka akan didenda situasi tersebut masih terjadi hingga surat ini disebar ruaskan yaitu pada 12 Maret 2020 beberapa negara lain telah mengalaminya seperti China dan Korea dua minggu yang lalu saya adalah salah satu orang yang tidak tahu situasi akan menjadi sangat buruk dan bukan karena virus itu sendiri yang sangat berbahaya atau mematikan tetapi juga semua konsekuensi yang ditimbulkannya kami mengakui pemerintah telah melakukan yang terbaik tindakan yang diambil oleh pemerintah bisa dikatakan sangat drastis namun menjadi satu-satunya cara untuk membatasi penyebaran jika ada kasus virus corona di sekitar anda dan anda masih berpikiran sama dengan kami di awal virus tersebut sampai di negara kami maka hal yang sama akan terjadi juga pada anda kami berharap anda dapat mengambil tindakan pencegahan satu diantaranya adalah tinggal di rumah atau social distancing terima kasih terima kasih terima kasih